Puluhan warga desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan aksi protes, menolak pembangunan stok pilai batu bara di Kelurahan Aorkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Warga dua desa ini memasang spanduk berisikan kalimat penolakan, di lahan yang akan dijadikan tempat penampungan sementara batu bara milik PT Sinar Anugerah Sukses, SAS. Aksi penolakan dilakukan Sabtu, 12 November 2023, sore, di lahan milik PT SAS, di RT04 Kelurahan Aorkenali. Lokasi ini persis di perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pantauan di lokasi, lahan ini sudah dibersihkan, land clearing, bahkan hampir siap untuk digunakan. Luasnya sekitar 40 hektare. Warga desa mendalo darat dan mendalo laut yang bersebelahan langsung dengan area stok pilai ini dihantui ketakutan. Jika stok pilai ini beroperasi, dipastikan memberikan dampak buruk bagi warga sekitar, terutama kesehatan dan lingkungan. Warga mendalo darat, Aldo mengatakan, aksi penolakan ini murni datang dari warga. Mereka sudah melihat banyak contoh di daerah lain dampak buruk dari stok pilai. Sebelum itu terjadi, warga menolaknya. Sangat-sangat pendolaknya. Ya, sepertinya kita tahu kan, kalau adanya stok pilai batubara, kan itu terjadi adanya bongkar muat batubara. Dan kita harus tahu juga, itu kan debunya, itu patik, itu sangat-sangat merusak untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak. Kedua, untuk lingkungan. Kita di lingkungan, ini kan stok pilai sangat dekat sekali, jaraknya cuma berapa meter dari lingkungan masyarakat. Rumahan di sekelilingnya, itu sangat-sangat merugikan untuk kami yang ada di lingkungan itu. Terutama untuk kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan segala macam. Sekarang ini sudah beroperasi atau seperti apa, Pak? Sekarang ini mereka baru berencana, tapi itu bakal, mereka sedang berusaha untuk melaksanakan lah, untuk terjadi adanya. Sudah, ya Pak, kita sudah ada bikin surat ke PJ Marjambi, Terus ke wali kota, ke antur DPR kota, atau provinsi, dan juga ke gubernur. Sekarang, sampai sekarang kita belum ada tanggapan dari mereka. Ya, ini pesan untuk menunjukkan bahwa kami warga mendau darat dan mendau laut, dan juga warga aur kenali menolak adanya stok pil batu barat di lingkungan kami. Di kota dan kebupaten Morjambi? Kota dan kebupaten Morjambi bersatu untuk bisa menolak pembangunan stok pil batu barat di lingkungan kami. Pihak PT SA sendiri tidak pernah memberitahu warga desa mendalo darat dan laut, akan mendirikan stok pil di dekat pemukiman mereka. Dari Kota Jambi, IJTV, Roma Doni melaporkan.